This conference will now be recorded. Yang harus kita ketahui adalah, seperti biasa, jadwal kita adalah mereview pergerakan market kemarin dan memprediksi pergerakan market untuk hari ini. Kemudian kita membahas tentang berita-berita yang akan dirilis hari ini dan isu-isu penting apa yang akan mempengaruhi pergerakan market. Kemudian kita juga ada sesi tanya-jawab dan juga sesi signal trading. Acara ini dipersembahkan untuk memberikan referensi atau berita-berita bagi para trader di manapun Anda berada, baik untuk trader pemula maupun trader yang sudah berpengalaman, untuk menambah informasi-informasi penting untuk mengambil keputusan atau memprediksi pergerakan market di hari ini. Oke, kita akan mulai di mata uang euro terhadap dolar Amerika Serikat. Kita lihat pergerakan kemarin, ini setelah mengalami penurunan yang sangat tajam dua hari yang lalu. Kemarin ini mulai adanya terjadinya koreksi, mengalami kenaikan. Ini disebabkan karena adanya laporan industri produksi zunda euro yang hasilnya lebih baik dari ekspetasi. Ini yang menopang untuk mata uang euro-dolar di level 1.2116. Dan kita lihat di sini ada formasi double bottom. Di sini ini merupakan suatu formasi yang menjadi support kuat untuk time frame D1. Ini di level 1.292, ini level double bottom-nya. Dan diperkirakan untuk hari ini akan melanjutkan kenaikannya untuk mata uang euro terhadap dolar Amerika Serikat dengan menguji target resisten di area 21.50. Tentang perdagangan potensial di sesi Asia, ini di antara 1.285 sampai di 21.50 ya. Ini pergerakan market di market Asia. Oke, kemudian kita berbeda kepada mata uang ponseling terhadap dolar Amerika Serikat. Ya, di sini kita lihat ya pergerakan market ya. Ini dalam hari Jumat kemarin sempat mengalami penurunan yang sangat tajam ya. Kemudian hari Jumat kemarin masih bersifat setwis ya. Lebih cenderung mengalami kenaikan sedikit ya ini kemarin karena aksi jual dolar Amerika Serikat di perdagangan sesi sebelumnya, ini yang menopang untuk ponseling dolar mengalami naik tipis ya, sebesar 5 pip ke level 1.4108. Walaupun Perdana Menteri Inggris mengumumankan perpanjangan pembatasan sosial ya, ini tidak mempengaruhi mata uang ponseling mengalami pelemahan ya, ini informasi tersebut. Untuk hari ini atau pagi ini diperkirakan untuk mata uang ponseling dolar akan melanjutkan penguatannya ya, dengan menguji resisten atas di 1.4140 ya. Ring trading potensial di sesi Asia nanti di antara di 1.4080 sampai di 1.4140 ya, ini ring trading untuk sesi Asia di sini. Oke, kemudian kita berbeda kepada mata uang Asia yaitu Jepang ya, dolar Jepang. Di sini kita lihat ya, dalam 2 hari terakhir, ini mata uang dolar Jepang malah mengalami pelemahan atau mengalami kenaikan ya di sini. Ini berakhir naik sebesar 42 pip ya kemarin, di hari Senin kemarin, karena meningkatnya mata uang bersiku semalam ya, yang membuat memangkas minat pada aset aman seperti Yen Jepang. Ya, jadi untuk aset safe haven ya, ini seperti mata uang Yen Jepang, ini sekarang sedikit kurang diminati ya, sehingga mengalami pelemahan untuk mata uang Yen Jepang. diperkirakan hari ini akan melanjutkan pelemahannya ya untuk mata uang Yen Jepang dengan menarjetkan resisten atas di 110.30 ya, ini. Ya, kemudian kita berpindah untuk mata uang Australia, dolar. Di sini kita lihat ya, juga sempat mengalami sedikit pengalami kenaikan ya untuk mata uang AUC dolar, ini sebabkan karena melemahnya dolar Amerika Serikat semalam. Ini membuat atau mengangkat mata uang AUC dolar naik tipis ya, sebesar 2 pip di level 0,77-0,8. Perkiraan untuk hari ini ya, range trading untuk mata uang AUC dolar, ini diperkirakan akan terjadi antara 0,7680 sampai di 0,7745. Untuk trendnya ini akan mengalami penguatan ya, untuk target pagi ini ya, dan menarjetkan resisten atas di 0,7745. Ya, untuk overall, untuk major currency ya, ini lebih cenderung mengalami lanjutan penguatan atau pembalikan ya, ini di mata uang Euro, Posterlink, maupun di mata uang AUC ya, kecuali untuk mata uang Yen Jepang, ini diperkirakan akan melanjutkan pelemahannya ya, karena kurangnya minat terhadap aset-aset safe haven. Kemudian kita berpindah kepada indeks Nikkei ya, Jepang. Ya, karena efek dari melemahnya Yen Jepang ya, ini tentunya menopang untuk indeks Nikkei, mengalami kenaikan ya, sebesar 225 poin ke level 29.235 ya, di akhir perdagangan hari Senin kemarin. Diperkirakan untuk hari ini ya, untuk indeks Nikkei akan melanjutkan kenaikannya dengan menguji resisten atas ya, di 29.625. Tentunya dengan memanfaatkan melemahnya dolarian Jepang, ini akan memberikan pergerakan kepada indeks Nikkei mengalami kenaikan ya, untuk hari ini. Kemudian untuk indeks Hanseng Hong Kong ya, ini kita lihat, pagi ini mengalami cukup tinggi ya, ini penurunannya setelah dibuka di open market tadi pagi ya. Ini setelah kemarin libur ya, untuk indeks Hanseng yaitu Tung Eng Festival ya, ini. Di sini ya, indeks Hanseng diperkirakan beberapa peluang untuk dijual ya, karena terbebani oleh sentimen pelemahan pasar saham Amerika Serikat. Dengan menguji target di support di area 28.410 ya, ini sudah tercapai targetnya untuk support ya, ini apakah akan melanjutkan penurunannya untuk kita lihat untuk hari ini ya. Ya, setelah hari libur, satu hari libur ya, ini karena pengaruh dari saham-saham di Amerika Serikat ya, ini sangat berpengaruh sekali terhadap untuk indeks Hanseng ya, mengalami penurunan. Ya, untuk indeks Nikke dan Hanseng ini sedikit berbeda pergerakan marketnya ya, seperti di indeks Nikke ini karena dipengaruhi oleh melemahnya dolarian Jepang ya, kemudian untuk indeks Hanseng ini terpengaruh oleh saham-saham di Amerika Serikat, dan setelah libur satu hari kemarin ya, ini ada Tung Eng Festival ya, ini untuk indeks Hanseng. Kemudian kita berpindah kepada komoditi untuk emas ya. Ya, kemarin setelah dibuka pembukaan market dan langsung mengalami penurunan ya, sampai di levelnya di 1845 ya, kemudian di sesi malam karena kembali melemahnya dolar Amerika Serikat, tentunya mengangkat untuk komoditi emas ya, dengan ditutup di 1865 ya. Ini sebaliknya karena spekulasi tapering stimulus moneter, the Fed, di pekan ini ya, ini masih menekan harga emas turun sebesar 11,3 dolar ya, ini ke level 1865 di akhir sesi perdagangan hari Senin. Harga emas berpeluang untuk beli ya, dengan menguji resisten di 1876. Untuk support bawah ada di area 1856 ya. Jadi ini sangat berpengaruh sekali tentang adanya kebijakan The Fed ya, untuk di pertengahan pekan ini ya, ini yang harus diperhatikan, ada beberapa isu yang akan disasikan ya, di meeting The Fed ini ya, adanya spekulasi tapering ya, ini tentunya akan mempengaruhi pergerakan emas ya. Tapi apabila pijakan dari The Fed bersifat dovis ya, ini tentunya akan memberikan potensi untuk komoditi emas mengalami penguatan kembali ya. Jadi harap diperhatikan untuk informasi yang akan dirilis di hari Kamis Dinihari ya, untuk kebijakan The Fed tersebut, yang tentunya akan sangat berpengaruh sekali kepada pergerakan dolar Amerika Serikat ya, terutama untuk komoditi emas ya. Jadi untuk mempersiapkan ya, untuk hari Kamis Dinihari ya, ini, jadi market menunggu kebijakan dari The Fed ya, ini akan merespon ya, apakah akan mengalami penguatan ataupun mengalami pelemahan ya. Kemudian untuk komoditi oil ya, ini kita lihat di sini, terjadi rally kenaikan ya, yang cukup tinggi ya, untuk. Ya karena minyak diberangkan di level tertingginya hari Selasa kemarin ya, karena didukung oleh prospek kenaikan permintaan di tengah gencarnya upaya vaksinisasi global yang berpeluang menopang aktivitas ekonomi global ya. Jadi di sini dengan optimisme ya, tentang perekonomian global, ini tentunya akan meningkatkan permintaan akan minyak ya, dan tentunya ini akan menaikkan harga minyak ya, yang dimulai dari beberapa hari yang lalu ya, sempat terjadi rally kenaikannya. Ini karena dampak dari vaksinisasi ya, di dalam upaya dengan pemulihan ya, ekonomi global ini sangat berpengaruh sekali kepada permintaan akan minyak ya. Diperkirakan untuk hari ini akan menguji resisten di 72,60 ya, ini kemudian untuk support bawah ada di area 69,95 untuk hari ini. Ya, demikian untuk informasi teknikal yang bisa saya sajikan. Kemudian kita berpindah kepada rilis berita ya, yang akan dirilis hari ini ya. Oke, dimulai pukul 8.30 ya, dari negara Australia ya, ini akan melaporkan laporan RPA Monetary ya, kebijakan. Apabila diperkirakan lebih bagus ya, ini akan memberikan penguatan kepada mata uang ausi terhadap dolar. Kemudian pukul 13.00 ya, dari negara Jerman yang merupakan negara terkuat perikonomiannya di negara Eropa ya, ini akan melaporkan laporan CPI ya, di bulan Mei. Apabila diperkirakan lebih rendah dari perkiraan, ini akan memberikan tekanan ya, kepada mata uang euro, dolar nanti siang ya, pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian dari negara Inggris ada beberapa berita yang akan dilaporkan ya, ini ada tiga berita, salah satunya adalah UK Claim Connect Change ya, ini apabila di, dan juga employment rate. Jadi dari ketiga berita tersebut, apabila diperkirakan lebih bagus dari perkiraan, ini akan memberikan penguatan kepada mata uang posterling terhadap dolar. Kemudian 16.00 waktu Indonesia Barat, kembali euro, zona euro ya, trade balance, ini akan melaporkan ya, ini untuk, apabila diprediksi lebih bagus dari perkiraan, ini akan memberikan penguatan ya, terhadap mata uang euro, terhadap dolar Amerika Serikat, yang akan dirilis pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian malam hari dari negara Amerika Serikat yang akan melaporkan beberapa berita ya, salah satunya adalah retail sales ya, ini apabila diperkirakan lebih buruk dari perkiraan ya, ini akan memberikan penguatan terhadap komoditi emas ya, ini diperhatikan untuk malam hari ya, ini dari negara Amerika Serikat, diperkirakan akan memberikan penguatan terhadap komoditi emas ya. Demikian manfaatkan peluang tradingnya hari ini ya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal tentunya. Oke, kita akan masuk di sesi review ya, review untuk signal pagi. Ya, posisi, clear posisi ya ini. Ya, kemarin ada tiga posisi ya, yang bisa kita ambil ya, ini ada hasil yang positif ya, ini di komoditi emas ya, ini berarti sudah ada lima kali berturut-turut ya, untuk signal komoditi emas, ini mengalami take profit ya, ini sangat bagus sekali ya. Jadi, mungkin para trader bisa konsentrasi ya, untuk mengikuti signal untuk komoditi emas ya, karena dalam satu minggu terakhir ya, ini cukup bagus, lima hari berturut-turut ya, ini terkena target take profitnya. Kemudian untuk mata uang, untuk euro dolar dan ausi dolar, ini sempat mengenai stop lossnya ya. Oke, dan bagian untuk review signal pagi ya, ini untuk komoditi emas, ini cukup bagus ya, ini bisa diikuti ini untuk, karena dalam lima kali berturut-turut ya, ini terkena target take profitnya ya. Oke, kita langsung aja untuk melihat ya, signal pagi ini, untuk kita lihat di MEFX mobile dulu ya, ini apakah ada signal yang bisa kita dapatkan. Oke, yang pertama adalah di mata uang ausi dolar, ini ada signal dari MEFX ya, disarankan untuk mengejual ya, di 077.19. Sekarang di 76.99 ya, targetnya ada di 77.41, take profitnya di 77.14. Oke, ini karena sudah tercapai targetnya ya, mengalami penurunan, ini kita tidak ikuti ya. Kemudian yang kedua adalah dari komoditi oil ya, ini ada signal untuk oil, disarankan untuk mengambil posisi beli ya, di 71.33. Stop loss di 77.3, kemudian take profit di 71.70. Oke, take profitnya masih jauh ya, ini tetapi untuk stop lossnya ya, ini sudah dekat ya, ini stop lossnya di 77.3, harga sekarang di 70.88. Oke, ini terlalu tipis ya, atau mepet ya, ini kita tidak ikuti ya, kalau kita paksa ikuti, tentunya resikonya cukup besar ya, karena sudah mendekati stop lossnya. Oke, kita akan mencari peluang ya, untuk pagi ini, selain signal dari MEFIX, kita akan mencoba mencari. Oke, yang pertama, komoditi emas ya, ini, semoga bisa mendapatkan sinyal yang cukup, baik ya, ini ya. Oke, kita akan coba ambil kembali ya, untuk posisi jual ya, pagi ini. Oke, saya menggunakan 1 banding 2 ya, jadi take profit 5 pip, take stop lossnya 10 pip ya, ini. Oke, kemudian, yang kedua, kita akan mencari mata uang ya, untuk forex ya, ini signalnya apa yang dapat kita manfaatkan. Oke, kita ambil posisi untuk mata uang posterling ya, ini kita ambil posisi beli ya, untuk mata uang posterling. Ini dengan harapan nanti berita fundamental, tadi yang kita dapatkan informasinya, ini diperkirakan akan memberikan penguatan ya, kepada mata uang posterling dolar ya, untuk siang nanti ya, Kita ambil, coba ambil posisi buy ya, dengan memasang take profit dan stop loss 1 banding 1 ya, ini saya naikkan yang biasanya 20 pip, ini saya naikkan menjadi 30 pip ya. Oke, demikian, kemudian kita lihat mata uang ausi, apakah ada peluang yang kita bisa ambil. Oke, kita akan ambil posisi jual ya, untuk mata uang ausi. Oke, saya pasang kembali 20 pip ya, sesuai dengan sistem kita ya, untuk di sesi pagi ya. Oke, kemudian, kita lihat indeks ya, bagi yang trading indeks ya. untuk Hanseng ini kita memang agak sedikit ketinggalan ya ini, karena ini sudah mendekati di area support ya, untuk indeks Hanseng, tadi pagi dia turun, mengalami turun tinggi sekali ya. Oke, saya rasa signal pagi ini ya, yang bisa saya berikan, ada dua mata uang ya, yaitu adalah mata uang ponsterling dolar, kemudian mata uang ausi dolar ya, dengan target ya, take profit dan stop loss 1 banding 1 ya, ini untuk mata uang ponsterling dolar, menggunakan take profit 30 pip ya, SL juga 30 pip, untuk mata uang ausi dolar, ini menggunakan 20 pip ya, untuk pemasangan take profit dan stop lossnya. Kemudian untuk komoditi emas ya, ini menggunakan 1 banding 2 ya, jadi target take profit ini kurang lebih 5 pip ya, kemudian untuk stop lossnya 10 pip ya, ini menggunakan 1 banding 2. Dan segedar informasi ya, di komoditi emas ini sudah 5 kali berturut-turut ya, ini terkena take profit ya, ini 1, 2 ya, kemudian 3, 4, 5 ya, 5 kali berturut-turut ya, ini cukup bagus, signal pagi untuk komoditi emas ya, Oke, demikian untuk signal pagi ini dan berbagai informasi di Morning Market Watch ya, semoga bisa bermanfaat. Oke, sebelum saya akhiri pagi ini, saya akan membacakan rangkuman ya, untuk Morning Market Watch di tanggal 15 Juni tahun 2021. Di pagi hari, tepat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, pasar akan mendapatkan sentimen dari perilisan Notula Rapat Pertemuan Kebijakan Bank Sentral Australia. Bila hasil Notula menunjukkan pandangan yang hawkis dari para pembuat kebijakan moneter, maka AUC USD akan berpeluang menguat. Selanjutnya, di siang hari, tepat pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, pasar akan mendapatkan data ekonomi penting dari Jerman dan Inggris. Dari Jerman akan dirilis data indeks harga konsumen final, ya, periode Mei. Data ini penting diperhatikan karena Jerman merupakan negara dengan ekonomi terkuat, ya, di zona Euro. Bila hasilnya lebih buruk dari estimasi, berpotensi membebani pergerakan mata uang Euro-Dolar. Sementara dari Inggris akan dirilis data indeks upah rata-rata jumlah klaim tunjangan pengangguran dan tingkat pengangguran. Data ini penting untuk diperhatikan di tengah kekhawatiran kembali memburuknya kasus COVID-19 di Inggris. Bila hasilnya lebih baik dari estimasi, berpotensi menopang kenaikan GBP USD. Selanjutnya, perhatian pasar akan tertuju kepada data neraca perdagangan zona Euro, ya, yang dirilis pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Bila hasilnya lebih tinggi dari estimasi, berpeluang menopang kenaikan untuk mata uang Euro terhadap Dolar Amerika Serikat. Dan untuk malam hari, ya, fokus pasar akan tertuju kepada sejumlah data ekonomi penting dari Amerika Serikat, seperti indeks harga produsen, penjualan retail, dan indeks manufaktur wilayah New York yang dirilis bersamaan pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Serta data produksi industri yang dirilis pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Bila mana data-data hasilnya lebih buruk dari estimasi, berpotensi menekan pergerakan Dolar Amerika Serikat dan berpeluang memicu kenaikan harga emas. Demikian informasi-informasi yang bisa saya sampaikan di acara Morning Market Watch ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman trader di manapun Anda berada, untuk bisa menganalisa pergerakan market dengan lebih akurat tentunya. Oke, demikian dari saya. Sebelum saya pamit, ini bisa diikuti kembali acara ini. Besok di pukul 10 pagi setiap harinya. Dan yang akan membahas tentang informasi-informasi penting. Yang akan mempengaruhi pergerakan market setiap harinya. Dan kita juga memberikan signal trading pagi. Untuk bagi yang mungkin kesulitan menganalisa di sesi Asia, ini bisa menghulu untuk signal pagi kita. Oke, demikian. Terima kasih banyak. Saya ucapkan sukses untuk kita semua. Salam profit dari saya. Terima kasih telah menonton!